Oke teman-teman semua berjumpa lagi dengan saya, Salam Bocah Duren Oke teman-teman, sekarang saya sedang berada di kebun durian tanah liat bekas sawah Yang mana ini bulan, apa ini, Oktober ya Akhir bulan Oktober, masih panas-panasnya ini Dan pada kesempatan kali ini kita mau membahas Pertanyaan dari salah satu customer Yang mana, Bang ini pohon durian saya, kenapa sudah muncul bunga? Ini bahagia atau sedih? Lalu saya menjawab, silakan coba kirimkan dulu foto pohonnya Dan ternyata memang pohonnya ini masih kecil Dalam artian belum terlalu saatnya untuk dibuahkan Nah, di depan saya ini adalah pohon durian Montong, yang mana tingginya kurang lebih 3 meter lah ya Batangnya memang sudah besar kalau yang bawah Di pinggirnya lagi ini adalah Musangking Lanjut ada montong lagi dan ST serta namlung ya Nah, memang karena musim kamarau yang sangat panjang Jadi banyak pohon durian yang dalam tanda kutip Kurang air atau penyiramannya kurang maksimal Itu mengeluarkan bunga Jadi teman-teman Sebagai contoh Di depan saya, ini lihat Ini ada bunga Tuh Sebelah sini Dan sebelah sini Nah, bagaimana sih Bang Kalau misalkan ada muncul bunga didiamkan Atau kita buang aja Ya Itu gimana teman-teman sendiri Tapi Kalau Boleh saran Yang pertama Lihat dulu Muncul bunganya ini Di batang yang cukup kokoh atau tidak Itu yang pertama Yang kedua Lihat kondisi pohon Pohonnya sehat atau enggak Kalau misalkan pohonnya sehat Diamkan saja Ya Tapi kalau pohonnya tidak sehat Lebih baik buang Yang kedua Batangnya seperti ini Bang Nah Ini kondisinya Kan ini batang kecil Ini kalau menopang buah Wah, gak boroyot teman-teman Kalau saran saya Jika lo berada di cabang yang kecil seperti ini Saran saya dibuang aja Ya Dibuang aja Ini kalau saran ya Ini kan pendapat saya Tapi kalau misalkan beradanya si bunga ini di cabang yang besar Yang sudah kokoh Kalau misalkan jadi buah Itu Gak apa-apa dibiarkan saja Contohnya seperti apa Bang? Nah contohnya seperti yang ini yang musangking Ini lihat Ini yang musangking Berada di Batang Atau cabang yang sudah besar Kalau jadipun Ya gak apa-apa Kuat nanti Ini juga ada ya Ini sudah sebesar kereng Kalau yang ini masih memungkinkan untuk Jatuh Nah kalau yang ini yang sudah besar Ini ya mudah-mudahan Jadilah ya Satu buah pun kan gak apa-apa Hitung-hitung Rame-ramean Jadi seperti itu teman-teman Kalau dirasa penopang Batangnya sudah kuat Diamkan saja Tapi kalau misalkan Masih kecil Lebih baik dibuang Karena apa Ini lumayan Pohon berbuah itu Berbunga Mengeluarkan energi yang sangat besar Oke Mantap Salam bocah durren Mantap